Mas Artoro gimana sih cara ngurus pengembalian pajak secara offline kira-kira gimana daripada teman-teman penasaran simak video ini sampai habis ya yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saat ini aku udah berada nih untuk kantor pajak ya ini kantor pajak Degu Semuso bisa teman-teman lihat Degu Semuso terus ini tadi aku habis ngurus surat kok kok bukan surat sih ngurus pengembalian pajak secara offline loh kenapa kok nggak online mas karena gini dulu aku udah pernah ngurus online selama 2 tahun itu udah keluar ya waktu itu dan kan masih sisa 3 tahun jadi total yang bisa diklaim itu kita selama Andik Korea itu 5 tahun jadi kan sayang siapa tahu nanti keluar kecuali belum pernah tak klaim setelah 2 tahun itu keluar dikit-dikit lumayan terus caranya klaimnya gimana sebenarnya aku udah nggak berharap kayak bakal cair gitu ya boloh karena udah mau tak tinggal pulang juga aku tinggal mau pulang tok tetapi sempat ada temen yang bilangin kemarin bahwa lebih baik misal belum diklaim itu diklaim bisa keluar sampai 5 tahun masih akhirnya tak klaim caranya suruh datang ke shelter jadi temen-temen datang ke shelter temen-temen masing-masing ini aku tadi datang ke shelter Degu tentu nih terus setelah sampai shelter Degu itu dikasih formulir formulir itu namanya Cungso Giyob ini Cungso Giyob itu pokoknya lah Cungso terus nanti setelah dikasih itu langsung datang ke kantor Cungso atau kantor pacek daerah masing-masing misal temen-temen di Degu daerah Cungso ya bisa Degu misal Degu ini daerah Nonggong sana di Tekno juga ada kantor Cungso membawa surat yang dari shelter tadi terus ke shelter bawa apa aja mas yang perlu temen-temen siapkan itu cuma ID card terus ada paspor sama buku tabungan wish we thought setelah itu nanti kesini kesini gak ditanyain apa-apa cuma ngasih kertas terus ini tadi udah selesai semua ini sudah di aplikasi semua ini dari tahun 2000 berapa ya 2018 sampai tahun 2023 ini di pabrik-pabrik yang dulu juga di itu semua Alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa cair terus nanti tinggal nunggu ya was ini aku sambil mau jalan mau pulang jadi lumayan boleh daripada gak diuruskan mending diurus ini tadi dapet berapa-berapa kan gak tau gak diuruskan udah pasti gak keluar misal diurus gini nanti siapa tau keluar untuk keluarnya sendiri juga totalnya gak tau nanti setelah sampai ke rumah aku yuk baru bisa tau totalnya berapa ini di sini kantornya petugasnya juga ramah-ramah gak ada kayak ditanya banyak-banyak terus baru dateng juga dikasih tau ini langsung dateng aja kesitu diambilin bahkan tadi ada yang ambilin itu apa nomornya nomor antrian terus ditunjukin Alhamdulillah mudah-mudahan sih nanti cair jadi teman-teman buat yang mau pulang sempetin untuk diurus dulu apalagi kalau misal teman-teman gak balik lagi kesini kecuali teman-teman balik lagi kesini nanti bisa diurus setelah teman-teman balik kesini gitu teman-teman lumayan loh karena dulu aku pas kan aku dua kali ngurus online yang pertama itu cair sejuta seratus terus yang kedua itu cair sejuta dua ratus apa berapa gitu dan waktu itu tak beliin sekuter keren kan kalau ini sih katanya setelah ngurus ini selama paling lama itu selambat-lambatnya dua bulan nanti ditransfer kayak gitu boloh ini jalannya kemana ini silen rayangnya mana boloh gak tau loh aku di depan situ ya wes boloh mungkin cukup sekian video kali ini ya ngurus pajak terima kasih yang menonton sampai selesai jangan lupa dukung channel ini seperti biasa dengan cara like komen dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya buat boloh-boloh yang mau nanya-nanya atau kurang paham bisa nanya di kolom komentar ataupun naik DM Instagram sekian boloh ini gak terasa ini hari-hari terakhir di Korea yowes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati